Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Yahya Rikmat Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan menanam Kaktus Kaktus apa ini Ini kaktus Ephorbia katanya ya Ini juga Saya baru tau ya Kalau namanya kaktus ini Kaktus Ephorbia Kalau setau saya Dulunya itu Kaktus ini Diberi nama kaktus kerang Nah seperti ini Ini sudah Besar Oke sebelum Menonton sampai dengan selesai Saya ingatkan Kepada teman teman jangan lupa Untuk dukung terus Channel kami dengan Cara tekan tombol Subscribe nya Jangan lupa like Comment dan share juga ya Kalau ini bermanfaat Nah Sebelum Menanam kaktus ini Ini kan kaktus yang Banyak durinya ya Ini sudah Saya potong Sebagian durinya Ini masih ada Yang belum saya potong Nah seperti ini Potong-potongnya Potong dulu Semua duri yang Ada di kaktusnya ya Agar Saat penanaman Tidak membahayakan Bagi Teman teman semua Nah dan Hindarkan dari Jangkauan anak-anak ya Ini sangat Berbahaya Kaktus ini Karena Durinya yang Tajam-tajam Nah Kalau sudah Semua terpotong Duri-duri yang Tajamnya Teman teman Bisa Langsung Tanam saja Ini cara Menanamnya Hampir sama Dengan Kaktus Koboy ya Atau Kaktus Lilin Nah ini Seperti ini Selanjutnya Siapkan Potnya Saya menggunakan Pot Cetakan ya Dari Semen ini Oke Paling bawah Paling bawah Pot ini Saya Gunakan Sedikit Sekam Sekam mentah Aja ya Cukup Ini agar Nanti Si Peredaran Atau Saat disiram Airnya itu Poros ke bawahnya Nah selanjutnya Saya menggunakan Pasir malang Ya Pasir malang Di bawahnya Pasir malang Dulu Diratakan Diusahkan Pasir malang Yang Agak Kecil Kecil ya Ini mohon maaf Ada suara Yang Mengganggu ya Ada Tetangga Yang lagi Potong Kayu Oke Nah Ini cukup Atau Terlalu Bawah ya Kita Tambahkan Dulu Tambah lagi Medianya Agar Terlihat Kantik Di Potnya Oke Sudah Cukup Nah Seperti Ini Dan Letakkan Di Tengah Tengah Ya Teman Teman Agar Terlihat Cantik Saat Di Tanah Saya Medianya Atasnya Itu Hanya Menggunakan Pasir malang Saja Tidak Menggunakan Tambahan Lainnya Oke Oh Geser Ini Agak Kurang Pas Nah Seperti Ini Tambahkan Lagi Bagian Tingin Ini Dalam Waktu Satu Bulan Insya Allah Sudah Tumbuh Akar Akar Di Bawah Dan Jangan Dulu Disiram Selama Dua Minggu Kalaupun Mau Teman Teman Siram Hanya Sedikit Saja Kalau Sudah Dua Minggu Dan Saat Menanam Itu Jangan Lupa Pakai Kaos Tangan Ya Tapi Kaos Tangan Seperti Ini Jangan Ditiru Ini Dari Dua Toko Karena Yang Satunya Lagi Hilang Nah Ratakan Dulu Bawahnya Kalau Bisa Kalau Ada Di Bawahnya Itu Pakai Pasir Yang Putih Agar Terlihat Cantik Ini Masih Ada Yang Kosong Kita Tambahkan Oke Nah Kiranya Seperti Ini Hasilnya Bagi Bagi Teman Teman Yang Ingin Menanam Kaktus Krang Atau Forbia Ini Di Saya Tersedia Banyak Silahkan Nanti Hubungi Saja Nomor WA Yang Ada Di Deskripsi Nah Kalau Sudah Dipotong Potong Apa Durinya Ini Disimpan Di Depan Rumah Juga Insya Allah Aman Ya Maksudnya Tidak Berbahaya Bagi Anak Anak Pun Karena Sudah Tidak Ada Duri Oke Menurut Saya Kaktus Forbia Atau Kaktus Kerang Ini Tidak Kalah Cantik Sama Kaktus Koboy Dan Kaktus Lilin So Jadi Bagi Teman Teman Yang Membutuhkan Silahkan Hubungi WA Yang Tertera Di Kolom Deskripsi Dan Apabila Ada Masukan Tentang Penanaman Kaktus Ini Silahkan Beri Masukan Buat Saya Terbuka Di Kolom Komentar Karena Saya Pun Masih Sama Sama Belajar Bertanam Tapi Hasil Pengalaman Saya Kalau Kaktus Koboy Alhamdulillah Semuanya Yang Kemarin Video Yang Kemarin Sudah Saya Upload Itu Kemarin Sudah Coba Dibuka Kaktus Koboy Maksudnya Dicabut Dan Alhasil Akarnya Sangat Banyak Sudah Banyak Oke Cukup Selanjutnya Saya Seperti Biasa Selalu Iklan Berbagai Bunga Yang Ada Di Greenhouse Saya Bisa Dilihat Ke Atas Ada Berbagai Bunga Aglonema Bila Teman Berminat Silahkan Hubungi Saja Nomor WA Yang Tertera Di Kolom Deskripti Dan Ada Juga Berbagai Kaktus Juga Disana Ada Kaktus Koboy Juga Dan Berbagai Macam Anggrek Sisa Dua Anggrek Nanti Insya Allah Ditambah Lagi Koleksi Anggrek Oke Mungkin Cukup Sekian Informasi Seputar Penanaman Kaktus Euforbia Atau Kaktus Sekarang Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Dan Komentar Juga Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 跳 Kaktus Terima kasih.